Terima kasih. Terima kasih. Atau di atas virtualization, baik itu VMware maupun Hyper-V dan solusi-solusi lainnya. Dan pada dasarnya PCMAN adalah Moodle developer yang memberikan layanan berbasis Moodle bagi institusi di Indonesia. Kami memberikan jasa pengembangan aplikasi berbasis Moodle, plug-in, integrasi, dan juga dengan sistem informasi akademik yang ada mungkin dalam institusi pendidikan. Kalau di korporasi berarti integrasi dengan HR information systemnya. Nah, dan juga memberikan manage services bagi institusi yang membutuhkan di mana kami yang mengelola platform Moodle-nya agar terjaga uptime dan performance-nya. Kami juga sudah membantu beberapa institusi pendidikan untuk mengerjakan atau membangun sebuah sistem Moodle yang sangat scalable sehingga bisa menangani simultaneous access sampai puluhan ribu users. Baik, apa yang mendasari kebutuhan dari e-learning? Jadi kita tahu memang sebelum adanya pandemi yang tentu kita sangat prihatin bersama ini pun sebenarnya kebutuhan akan e-learning sudah kita bilang sudah sedemikian tingginya. Karena e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik yang disediakan oleh Moodle ini memang bisa menjadi solusi untuk break the classroom limitation. Artinya dengan sistem pengajaran tradisional di mana user di dalam satu kelas, seorang peserta ataupun mahasiswa dalam satu kelas, itu hanya bisa diikuti tentu dengan jumlah yang sangat terbatas pada satu waktu. Nah, dengan menyediakan sistem yang blended artinya, blended artinya mungkin mayoritas pengajarannya sudah menggunakan e-learning, sedangkan sesi tatap muka dalam kelasnya itu bisa dikurangi, menjadi porsi kecil saja. Maka instantly dengan sistem ini, dengan kapasitas dan resources yang ada, suatu institusi diperlukan dengan mudah menjangkau mahasiswa yang lebih luas lagi. Bahkan tidak sedikit juga institusi pendidikan yang mulai menerapkan program-program yang 100% e-learning. Sehingga ini bisa diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri maupun di seluruh dunia untuk program-program unggulannya. Dan ini tentunya juga akan menjadi tren yang memang sudah juga didorong oleh pemerintah dengan terakhir kita tahu dari aturan mengenai PJJ ini juga sekarang sudah menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi yang lebih tinggi bagi institusi pendidikan. Yang ketiga tentunya kita juga perlu menyadari bahwa bukan hanya masalah peraturan pemerintah atau akreditasi atau karena kita ingin menambah jumlah, bisa menangani jumlah mahasiswa lebih banyak. Tapi memang ini adalah kebutuhan. Kebutuhan di mana sekarang ini masyarakat kita sangat membutuhkan kerja yang lebih spesifik sesuai dengan kemampuannya. Sehingga e-learning ini adalah suatu solusi yang sangat relevan untuk mewujudkan program-program pendek atau program-program diploma bagi masyarakat pekerja yang ada. Memberikan kompetensi-kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita memang sudah masuk ke era modern universiti untuk industri 4.0. Jadi ini adalah suatu perubahan yang tidak bisa kita tolak, kita sadari bersama cepat lambat memang ini akan sampai dan sekarang sudah mulai sampai. Jadi solusi e-learning ini perlu disikapi dengan sebuah wawasan yang lengkap, komitmen dari manajemen, dan juga tentunya kita bilang suatu semangat untuk perubahan yang lebih baik dan memang lebih bisa memenuhi kebutuhan industri sekarang ini. Lalu singkatnya, untuk membangun suatu e-learning solution yang handal dan terintegrasi, apa saja tantangan yang kita hadapi untuk hal itu? Nomor satu pasti adalah kita perlu memilih platform. Kita memang adalah model developer. Tentunya di sini yang kita coba usung adalah solusi memang menggunakan model. Nanti kita akan jelaskan kenapa itu. Yang kedua, model sebagai suatu pilihan platform perlu berjalan di atas infrastruktur yang reliable dan scalable. Jadi, be it on cloud ataupun on premises, kita perlu memastikan kita memiliki infrastruktur yang reliable dan scalable. Karena kalau e-learning ini sudah berjalan, sudah menjadi kita bilang core operation dari suatu institusi pendidikan, downtime dan masalah-masalah yang mungkin selama ini kita alami, selama model masih berfungsi sebagai server saja, server pendukung, pembelajaran saja, itu sudah tidak cukup. Memerlukan suatu sistem model yang uptime-nya tinggi, bisa di scale ke jumlah, ke perta yang banyak dan sekaligus. Dan juga nanti saya share sedikit juga beberapa pengembangan terbaru dari Moodle. Yang ketiga, tantangan yang kita perlu tentu juga siapkan adalah yang skill set and time. Artinya, sekali lagi PC man hadir di sini bukanlah berarti semuanya harus dikerjakan oleh PC man. Saya yakin banyak institusi pendidikan yang juga teman-teman di sini, teman-teman dari dunia institusi pendidikan sudah memiliki tenaga skill set yang memadai untuk mengembangkan platform berbasis model ini. Skill set yang dibutuhkan di sini adalah bahasa pemogram PHP, itu karena model berbasis PHP, tentunya memang juga perlu waktu dan untuk membangun integrasi yang kita butuhkan, terutama integrasi. Semuanya tentunya ya, kita tahu ya, ada budget dan ada budget yang terbatas yang perlu kita wujudkan. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin saja, apa yang mendasari atau kenapa model ini suatu solusi yang sangat layak dipertimbangkan sebagai e-learning platform bagi institusi maupun, institusi education maupun kooperasi. Yang pertama adalah, LMS ini, model itu sangat cocok untuk diterapkan metode bagi yang full online, blended learning, ataupun MOC, Massive Online Open Course ya. Kita juga sudah membantu beberapa institusi untuk membangun MOC sistemnya. Sehingga MOC ini bisa berbentuk suatu sarana, berbentuk seperti marketplace, di mana setiap peserta bisa datang dan kemudian memilih pendidikannya dikedaki. Tapi kalau di dalam dunia pendidik, dalam dunia institusi tradisional, tentunya bentuk hirarki, purikulum, dan sebagainya, itu memang dari dulu menjadi kekuatan ya, dari model sebagai suatu LMS. Moodle sampai hari ini tetap adalah open source LMS yang paling populer di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Didukung oleh hampir 80 partner resmi yang menyediakan plug-in, integrasi, training, dan berbagai jasa yang terkait, kita bisa main adalah salah satunya. Dan, model juga adalah satu-satunya LMS yang bisa dikatakan sekarang memiliki plug-in dan integrasi atau extension yang paling lengkap dari seluruh LMS yang ada. Dan dengan fitur yang terus berkembang, dukungan terhadap SCOM, HTML5, nanti juga rekan saya, Denny, akan membawakan sedikit apa yang baru dari model, yaitu dengan easy modern learning H5P. Dan yang terbaru juga, model sudah memiliki safe exam browser dan bisa di-upgrade ke AI proktor base. Jadi, di sini memang tidak didemokan, nanti saya bisa jelaskan sedikit lagi fiturnya. Tapi ini sangat relevan dengan keadaan sekarang ini, di mana dengan sistem baru ini sekarang kita bisa menyediakan ujian online. Ujian online, tetapi sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mencegah mahasiswa melakukan kecurangan pada saat melakukan exam tersebut. Baik, integrasi yang tersedia untuk enterprise apps, maupun cloud services. Di sini juga, saya mau sampaikan sedikit bahwa model ini pada dasarnya juga memiliki versi kolporasi yang disebut dengan model workplace. Model workplace ini berbeda dengan model yang kita kenal. Model yang kita kenal ini sebenarnya disebut model core. Kemudian bagi kolporasi sebenarnya bisa tetap menggunakan model core. Kita juga banyak membantu kolporasi membangun suatu LMS untuk kolporasi universiti mereka yang berbasis model core. Tapi sebenarnya ada yang juga lebih simple, bisa menggunakan model workplace. Bila tertarik, nanti bisa menghubungi PCMEN. Dan ini sebenarnya nanti ke depan juga ada webinar khusus mengenai LMS untuk kolporasi ini. Jadi materi hari ini adalah untuk dunia pendidikan. Nah, pada saat model diintegrasikan, kekuatan model itu justru paling penting adalah diintegrasinya. Ini adalah contoh bagaimana pada saat model diintegrasi dengan Office 365, apa yang kita bisa dapatkan. Dengan integrasi ke Office 365, maka artinya video yang kita simpan tidak lagi harus ada di YouTube. Kita sekarang punya pilihan. Bisa simpan di Microsoft Streams, Microsoft Office 365 Streams. Jadi simpan di private storage dari yang dimiliki oleh institusinya. Nah, kemudian juga untuk PowerPoint, kalau belum integrasi, PowerPointnya harus di-download setiap kali mahasiswa mau meng-consume pembelajaran tersebut. Nah, kalau sudah terintegrasi ke Office 365, maka PowerPoint ini bisa menjadi embedded display di dalam modelnya, tidak perlu lagi di-download, ya. Dan kemudian dalam Office 365 sudah ada Microsoft Teams juga. Jadi ini akan bisa langsung memberikan suatu experience blended learning yang luar biasa. Artinya, blended learningnya sekarang punya option, bukan hanya harus diadakan di kelas, tapi benar-benar juga bisa secara online, yaitu tatap muka. Jadi, dengan Microsoft Teams ini, kita bisa menambahkan kemampuan tatap muka di dalam meeting, chatting, untuk diintegrasikan ke model, ya. Bisa diintegrasikan juga dengan Power BI untuk analisa lebih jauh, dan bisa memanfaatkan SharePoint online untuk model repository-nya, di mana kita menyimpan data. Nah, itu adalah salah satu hal yang kita bilang, itulah kegunaan utama atau the real power of model, yaitu pada saat diintegrasikan dengan berbagai servis yang ada. Yang tentunya kita juga semua tahu bahwa Office 365 ini adalah gratis, ya, bagi seluruh dunia pendidikan, ya. Jadi, yang penting tetap tertipti, ya, bisa apply, dan jika ada kesulitan, bisa menghubungi PCMain juga, PCMain akan membantu aplikasinya, jika institusi Bapak-Ibu ternyata ada yang belum mendapatkan Office 365 secara gratis. Bentuk integrasi lebih lanjut dari model itu adalah kita bisa kembangkan juga untuk koneksi ke sistem informasi akademik yang ada, ya, baik yang berbasis sudah established, misalnya Oracle People's Software Solution, ya, ataupun yang bersifat custom, yang memang dibuat sendiri oleh institusi pendidikan, ya. Kalau di dunia korporasi, berarti kita integrasinya dengan HR Information System yang ada. Nah, model ini bisa diintegrasikan dengan Office 365, ya, tentunya kita tahu bukan hanya terbatas kepada Office 365, ya, bisa juga dengan cloud services yang lain. Dan, bisa diintegrasikan dengan misalnya online payment untuk MOC, dan kemudian yang tadi saya sampaikan untuk exam browser, bahkan bisa diintegrasikan dengan teknologi-teknologi online meeting lainnya. Yang boleh dibilang, apapun teknologi meeting, ataupun teknologi yang menunjang proses e-learning ini, semuanya tersedia library untuk integrasinya di dalam Moodle. Baik. Lalu, kita bicara mengenai infrastruktur. Ya, kita seperti semua teman-teman juga tahu, Moodle kita bisa bangun di atas on-premises. Lalu, apa keuntungannya kalau kita menjalankan model sistem ini on-cloud? Ya, secara umum, cloud memberikan SLA untuk uptime dan reliability yang tinggi. Jadi, kalau kita menggunakan cloud services, berarti kita tidak lagi perlu memanage, ya, resources kita di on-premises. Ya, yang kedua, untuk load balancernya, ya, dan juga untuk auto-scaling-nya, itu kalau di cloud services, sudah ada services yang ready. Ya, contohnya kalau di Azure, namanya Azure Log Balancing. Untuk VM, untuk VM virtual machine yang paralel, ya, web server paralelnya ini, sudah tersedia fitur bernama VM auto-scaling, ya. Nah, kalau kita tidak jalankan on-cloud, apakah bisa saya mendapatkan? Tentu bisa juga. Tapi ya, kita perlu membangun load balancernya sendiri, perlu membangun teknologi web paralelnya sendiri, ya. Catching dan database juga sudah berbentuk as a service, ya, kalau di Azure Cloud. Ya, tentunya kita juga tahu bahwa di Azure, sudah dilengkapi dengan berbagai monitoring dan disaktiviti yang kalau di on-premises, kita perlu aware, oh ini kita perlu adakan lagi. untuk memantau GPU utilization, ya, seluruh operasional parameter dari Moodle, jumlah connection, dan hal-hal lain, itu tentunya perlu kita sediakan kalau ingin membangun suatu platform e-learning yang benar-benar siap untuk menghandle seluruh mahasiswa yang ada, ya. Backup dan juga proteksi terhadap disaster, tentu adalah wajib diadakan. Kalau di Azure, ada yang namanya Azure Security Services and Protection. Ini sampai ke firewall dan juga web fundamentally checking dan sebagainya. Tentu itu adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga, ya. Nah, kalau di Azure, semuanya memang sudah tersedia. Kalau di on-premise, tentu bisa juga kita wujudkan, tapi kita perlu make sure itu kita adakan, kita perlu pastikan itu ada di dalam anggaran kita, ya, untuk membangun sistem ini. Ya, dan berbagai kelebihan lain, ya, dan salah satunya adalah bahwa Azure ini adalah sekarang bisa dibilang sebuah alternatif yang bisa diperlibangkan karena Azure Cloud Services sekarang memiliki Moodle Azure Forum. Jadi, spesifik forum yang dikelola di GitHub dan dimoderasi oleh Microsoft full-time employee, ya, seorang MPP. Jadi, mereka adalah Azure expert yang juga sudah Moodle certified partner. Sehingga bisa memberikan best practices, ya, ataupun saran-saran yang memang dibutuhkan untuk membangun suatu sistem yang kita bilang handal, dan sistem Moodle yang handal on cloud, ya. Dan memang banyak juga sudah penerapan Moodle ini on Azure Cloud itu diadopsi oleh beberapa institusi, beberapa institusi di Indonesia maupun di luar negeri, ya, sudah cukup banyak adopsinya. Jadi, boleh dibilang sudah proven. Ya, salah satu hal security yang perlu kita aware, ya, pada saat kita membangun sebuah aplikasi yang sifatnya akan diakses oleh seluruh institusi, apalagi kalau kita ada rencana untuk membangun suatu sistem yang kita bilang go nasional atau bukan go worldwide, ya, seperti MOC, didesain untuk diakses oleh user di seluruh dunia. Tentunya ini juga, seiring dengan popularitas dari sistem kita, pasti akan mengundang para hacker, ya, untuk mencoba menghack masuk, ya. Jadi, kalau sudah sampai saat itu, kita perlu mempertimbangkan hal ini. Nah, kalau di Azure, mereka menge-employ apa yang disebut dengan security posture, ya, yaitu setiap saat konsepnya adalah bahwa sistem kita ini selalu sedang di-attack. Jadi, punya konsep pemikiran seperti itu. Nah, untuk itu, mereka punya blue team dan red team. Blue team ini adalah biasanya karyawan internal dari Microsoft sebenarnya, yang tugasnya mem-patching, ya, bila ada security-periode yang ditemukan, mereka akan tutup. Jika ada alert, mereka akan respon. Nah, tapi yang unik adalah mereka juga kemudian meng-hire red team. Red team ini biasanya adalah bukan karyawan. Ya, ini adalah lembaga-lembaga security. Kita istilahnya white hat hacker yang disewa, ya, oleh Microsoft untuk secara konstan mencoba meng-attack Azure-nya. Dan kemudian itu, mereka punya sistem pembayaran berbeda. Kalau kamu hanya menghasilkan report, bayarannya setiap. Kalau kamu berhasil menemukan vulnerability, nah, ini bonusnya setiap. Jadi, ini white hat hacker ini pacu untuk segera menemukan permasalahan yang ada dan melaporkannya ke blue team supaya bisa ditutupi. Jadi, ini memang sebuah pendekatan security yang kita bilang seakan-akan kayak ekstrim, ya, tapi itu memang kenyataan pada saat satu hal yang, kenyataan yang perlu kita pertimbangkan saat ingin membawa sebuah aplikasi kita ke, kita bilang, go public, go worldwide. Untuk compliance juga, ya, Azure sudah compliance dengan berbagai audit yang dibutuhkan, yang terbaru adalah ISO 27001 mengenai kerahsiaan data. Artinya, data yang diberikan, data yang sudah ditaruh di Azure itu tetap ke dalam milik kita sebagai institusinya. Tidak ada satu lembaga yang berwenang untuk membuka datanya. Ya, bagi dunia pendidikan mungkin ini bukan suatu masalah besar, tapi bagi korporasi, nah, ini mungkin sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan juga pada saat memakai cloud services, pastikan cloud services itu memiliki ISO 27001. Baik, kita masuk setopologi sebentar sebelum masuk ke sesi demo. Jadi, topologi kita ini pada dasarnya kita build on Azure untuk demo kali ini, ya, sesuai dengan topik webinar kita hari ini. dan kita menggunakan Azure Load Balancer, kemudian sudah ada juga untuk TM skillset-nya, dan kemudian juga ada Redis Cash untuk mempercepat atau meningkatkan konkurrensi yang ada, dan database-nya sudah menggunakan database as a service, ya. Nah, semua ini itu sudah kita integrasikan juga dengan Office 365, sehingga kita bisa login atau single sign-on dengan Office 365, dan menikmati beberapa fasilitas tadi. Baik, ini adalah contoh animasi PowerPoint yang kita buat, dan bagi dosen-dosen yang belum siap beralih ke H5P, ya, sebenarnya dengan modal PowerPoint saja, kalau sudah diintegrasikan ke Office 365, kita bisa memiliki beberapa interaksi atau animasi sederhana, ya, seperti di slide ini. Untuk membuat animasi ini, yang saya tunjukkan sekarang di layar, itu hanya butuh dua klik kalau di PowerPoint, ya. Nah, ini sekarang bisa menjadi sebuah metode, ya, metode, ataupun sebuah, ya, kita bilang tips, ya, pada saat membangun materi pembelajaran berbasis PowerPoint. Kalau sebelumnya, modul itu harus di-download, PowerPoint-nya, nah, sekarang dengan diintegrasikan ke Office 365, sekarang tidak perlu di-download lagi. Saya persilakan, rekan saya, Denny, ya, silakan sekali lagi, Bapak-Ibu, bila ada pertanyaan, jangan segan-segan, silakan mengetik pertanyaannya di kolom chat, semuanya akan kita jawab di sesi Q&A, dan yang tidak terjawab pun, kita semuanya akan jawab di dalam email yang akan kita susulkan kepada setiap peserta, ya, yang sudah mengisi feedback form. Jadi, semuanya akan mendapatkan kompilasi lengkap dari Q&A yang ada dengan berbagai referensinya, ya. Semoga bisa menjadi sumber referensi yang berguna bagi rekan-rekan yang menyaksikan webinar hari ini. Silakan, Denny. Baik, terima kasih, Pak Poni. Suara saya bagaimana, Pak Poni? Apakah jelas? Ya, terima kasih, Pak Poni. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti video-video kami. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Poni, bahwa kali ini saya akan coba mendemokan tentang Moodle. ini bisa digunakan untuk apa saja. Saya coba share screen saya. Ya. Baik, ini adalah sebuah tampilan dari aplikasi e-learning berbasis modal yang didevelop oleh PCMEN. yang sudah dikembangkan kemudian sudah diberikan beberapa tambahan timnya yang sehingga menjadi lebih menarik dan lebih apa namanya eye-catching seperti itu. Nah, dari sini untuk login kita bisa langsung tinggal klik saja di sebelah kanan atas kemudian di bagian bawah kita bisa kita bisa lihat di sini ada tombol connect with Office 365 ini adalah salah satu contoh integrasi dengan Office 365 yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Poni sebelumnya bahwasannya Moodle atau LMS kita itu bisa diintegrasikan dengan Office 365 salah satunya adalah dengan single sign-on dengan Office 365 jadi kita tidak perlu lagi mengingat banyak-banyak user yang berpaspor saya tinggal memasukkan saja alamat email saya alamat email yang merupakan akun Office 365 saya kemudian passwordnya disini saya sudah masuk ke dalam halaman depan dari Moodle yang di-develop oleh PCMN yang kami branding jadi integral Office e-learning disini kita bisa lihat beberapa contoh kurs yang sudah ada di dalam LMS ini kemudian di bawah ada beberapa progres yang ini adalah progres saya untuk beberapa kurs atau beberapa kalau di institusi pendidikan ada beberapa mata kuliah ini kita progresnya berapa-apa persen seperti itu di sebelah kiri ada side home side home kita bisa lihat tampilannya itu mirip seperti sebuah website jadi tidak seperti Moodle yang versi sebelumnya yang mungkin agak kotak-kotak itu agak terkesan kaku nah kita disini dengan versi yang terbaru kita tambahkan beberapa custom theme itu menjadi lebih apa namanya lebih fresh seperti itu nah saya coba masuk ke salah satu contoh kursenya disini saya coba ke course twist assessment contoh dan saya coba masuk ke oke ya disini ada beberapa contoh course dalam bentuk beberapa materi course dalam beberapa modelnya disini ada salah satunya adalah menggunakan materi pembelajaran materi training dalam bentuk video yang disimpan atau di upload di dalam Microsoft stream nah disini kita bisa lihat secara quality kita bisa memilih bitrate internetnya tergantung menyesuaikan dari internet connection kita sendiri jadi salah satu poin plus dari mengupload file video ke dalam Microsoft stream adalah kita bisa menyesuaikan bandwidth yang kita miliki dengan resolusi pada video tersebut jadi tidak membebani bandwidth kita jika ternyata videonya misalkan high definition dan juga kita bisa mendapatkan sebuah video yang kualitasnya juga cukup bagus seperti itu nah kemudian kita juga bisa mengintegrasikan dengan powerpoint online kita bisa mengupload sebuah materi pembelajaran atau materi kursus dalam bentuk powerpoint yang kita simpan di dalam sharepoint online di dalam office 365 nah kelebihannya adalah kita bisa langsung play atau play apa namanya slide-nya di dalam aplikasi atau model ini nah agak berbeda dengan apa namanya yang biasa kami temui di beberapa institusi pendidikan yang sudah menggunakan model jadi jadi biasanya mereka mengupload sebuah materi kursus dalam bentuk powerpoint kemudian pada saat si student yang mengakses materi pembelajarannya atau slide presentasinya student tersebut harus mendownload terlebih dahulu kemudian membukanya menggunakan aplikasi powerpoint yang sudah terinstall di perangkat masing-masing nah disini dengan adanya integrasi dengan office 365 kita bisa langsung apply disini bahkan bentuk-bentuk animasinya animasi sederhana yang ada di powerpoint pun juga bisa jalan nah yang menarik lagi adalah kita bisa atur disini permission-nya apakah boleh di download atau tidak apakah bisa di print to pdf atau tidak jadi kita bisa atur permission-nya di dalam sharepoint-nya jadi untuk materi-materi yang mungkin sifatnya confidential yang tidak bisa di download maka kita bisa set permission-nya harus dibuka menggunakan model-nya jadi tidak bisa di download dan lain-lain kita bisa atur disitu kemudian ada juga kita bisa sisipkan sebuah assignment atau tugas yang harus dikumpulkan pengajar atau trainer jadi bisa dalam bentuk pdf word dan lain-lain jadi kita bisa memberikan tugas kepada student untuk mengerjakan sebuah apa namanya misalnya rangkuman atau analisa dari sebuah kasus kemudian disampaikan di upload ke dalam model ini selain itu kita juga seperti yang dicampikan oleh Pak Pone tadi ada sebuah interaktif learning atau interaktif video yang sangat mudah dengan format hal 5P kita coba buka dulu ini adalah salah satu contoh video yang kita buat atau kita sisipkan aktivitas interaksi antara student dengan pengajar walaupun tidak secara langsung interaksinya tapi ini sudah membantu untuk membuat si student tersebut kita memaksa tanda putih memaksa student tersebut untuk tetap stay fokus di materi pembelajaran ini contohnya seperti ini saya ada sebuah video ini video biasa yang diambil dari youtube kemudian tengah jalan tiba-tiba videonya berhenti dan ada yang harus kita lakukan saya sebagai student saya harus melakukan sesuatu misalkan seperti ini ada pertanyaan yang harus saya jawab apabila salah maka saya bisa harus mengulang sampai benar atau jika salah saya harus kembali ke menit tertentu dan jika sudah benar saya bisa lanjut ke video selanjutnya seperti itu ini adalah salah satu contoh interaktif video menggunakan fitur H5P kemudian kita juga bisa exam kita juga bisa tambahkan activity exam atau ujian secara online yang mana biasanya ujian secara online itu rata-rata menggunakan format multiple choice tapi disini kita tidak hanya tidak harus hanya menggunakan multiple choice ada beberapa pilihan yang bisa kita lakukan misalnya SI juga bisa dan lain-lain di dalam exam yang berbentuk multiple choice itu kita bisa langsung lihat hasilnya seketika saat kita sudah men-submit semuanya misalnya seperti ini saya coba submit jawabannya kemudian kita bisa langsung lihat hasilnya seperti ini jadi kita bisa langsung tahu hasilnya kemudian masuk ke grade apa seperti itu nah di dalam versi yang terbaru sekilas tadi disampaikan oleh Pak Foni ada safe exam dan online proktor berbasis AI disini apa namanya untuk sekilas untuk membantu pengajar memastikan bahwa tidak ada kecurangan dari student sebenarnya basic dari model sendiri pun sudah bisa kita atur dari soal-soal ujian ini soalnya kita bisa acak menggunakan question bank kemudian jawabannya pun itu kita juga bisa acak contohnya saat ini saya membuka soal nomor satu jawaban yang benar adalah A di saat yang bersamaan rekan saya pada saat ujian itu belum tentu soalnya sama kalaupun soalnya sama belum tentu jawaban yang benar itu ada di A karena bisa jadi seperti itu kemudian selain exam dan interaktif video kita juga ada opsi interaktif presentasi presentasi materi presentasi materi pembelajaran dalam slide PPT tapi ada aktivitas interaktifnya seperti ini saya coba back dulu nah ini adalah salah satu contoh slide PPT yang mirip seperti powerpoint microsoft powerpoint yang kita bisa play di sini kemudian kita bisa ada sisipkan sebuah aktivitas sebagai bagian dari interaktif antara student dengan RMS seperti ini oke nah ini adalah view dari si student nah bagaimana dengan view dari pengajar atau teacher nah saya bisa masuk ke switchroom jadi teacher kemudian saya masuk ke dalam course yang sama nah yang membedakan adalah di dalam view nya teacher adalah ada tombol ini di kanan atas ini adalah tombol untuk mengedit jadi secara dashboard secara view antara teacher dengan student itu sama persis yang membedakan adalah hak aksesnya jadi student tidak bisa mengedit sedangkan teacher itu bisa mengedit dan menambahkan sebuah aktivitas disitu perbedaannya tapi secara view nya sama persis gitu nah disini saya coba mau saya coba memberikan contoh bagaimana membuat sebuah course secara simple dengan cara satu kita klik bagian site administration kemudian course kemudian add new course nah disini kita bisa tambahkan nama dari course nya misalnya demo kita masukkan ke dalam kategori apa materi pembelajaran ini contohnya internet office misalnya kemudian kita bisa atur kapan ini available kemudian kapan sudah tidak bisa diakses lagi jadi kita bisa atur waktunya setelah itu kita bisa tambahkan pengupload sebuah image atau gambar yang menjelaskan atau mungkin logo dari materi pembelajaran tersebut oh dan save oh sudah ada yang berkana setelah tercreate sebuah course kita bisa menge-enroll student atau peserta training misalnya saya tambahkan telefoni kemudian tidak misalnya nah saya langsung enroll nah disini sudah ada dua student yang berhak atau boleh mengakses materi pembelajaran tersebut nah sudah saya masuk ke course nya lagi nah disini sudah ada sebuah course yang terkirat namun belum ada isinya nah kita bisa edit 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 kemudian disini kita bisa melihat ada beberapa topik dan ada activity yang kita bisa tambahkan nah announcement ini kita bisa edit namanya kemudian kita bisa tambahkan sebuah deskripsi disini kemudian topik ini adalah sebuah activity yang kita bisa judul activity yang bisa kita tambahkan disini contohnya disini adalah saya edit namanya menjadi video interaktif kita bisa tambahkan deskripsinya disini kemudian save setelah sudah ter-create sebuah judul activity disini sudah ter-create judulnya adalah video interaktif kemudian saya tambahkan sebuah activity nah activity yang bermacam-macam bisa assignment yang tadi sempat saya show kemudian ada forum kemudian ada H5P yang akan saya coba show kemudian quiz quiz ini adalah examnya tadi survey dan lain-lain saya coba masuk ke H5P ya sudah muncul saya akan H5P sendiri itu selain video sebenarnya ada beberapa yang kita bisa lakukan nah untuk kali ini saya coba mendemokan yang video dulu oke sudah kita pilih kemudian kita tambahkan sebuah video disini kita upload sebuah video contohnya saya ambil dari youtube saya ambil video dari sumber luar misalnya dari youtube atau dari microsoft stream saya pilih yang ini share dan kita tambahkan sebuah aktivitas interaktifnya disini ada video bagaimana kita menambahkan sebuah aktivitas terus interaktifnya kita tinggal tentukan saja ada di menu keberapa misalnya saya mau pasang disini kita tambahkan disini teraktifnya ada beberapa pilihan di atas ini ada statement ada single choice nya multiple choice true or false fit in the blank dan lain-lain saya coba tambahkan tambahnya itu lokal pertanyaan pertanyaan seperti ini kita pilih jawabannya true or false karena ini true jadi tetap disini kalau sudah false saya tinggal klik disini kemudian adaptivity jika benar apa yang terjadi jika salah apa yang terjadi contohnya jika salah maka harus kembali ke menitkan 0 detik ke 0 artinya kembali ke apa namanya video awal video seperti itu selamat menikmati save and display sudah jadi sebuah disini kita sudah bisa membuat sebuah activity interaktif secara simple selamat menikmati seperti ini hasilnya nah disini pada saat stop pada saat di detik atau di menit yang tadi saya buat sebuah aktivitas interaktifnya tiba-tiba videonya stop dan ada apa namanya perintah untuk melakukan sesuatu oke saya kembali ke kursus nah ini hasilnya misalnya saya play ada tombol yang kita harus lakukan atau aktivitas yang kita harus lakukan contohnya seperti ini saya tidak banyak salah maka saya kembali lagi kembali awal seperti itu contoh penggunaan fitur H5P di dalam aplikasi Moodle disini kemudian kita masuk ke bagian reporting nah untuk melihat reportnya kita masuk ke bagian tombol yang di kanan atas kemudian more kemudian ada disini report kita bisa lihat secara statistiknya seperti apa activity compilation nya kemudian activity reportnya dan lain-lain nah ini contoh hasil reportnya yang bisa dikeluarkan oleh HMS ini ini adalah activity compilation nya jadi usernya siapa atau studentnya siapa dia sudah memenuhi mengikuti berapa mata kuliah atau berapa course kemudian sudah sampai sejauh mana kita bisa lihat disini reportnya kemudian secara activity kita bisa secara detailnya kapan jam berapa menit keberapa apa yang dilakukan dan berapa orang yang berapa user yang melakukan kemudian ini statistiknya kita bisa pilih apa activity nya misalnya student melakukan view and post kita lihat statistiknya nah disini kita muncul statistiknya oke seperti itu apa namanya gambaran dari model atau integrated learning yang dibangun di atas Microsoft ASU selanjutnya mungkin Pak Poni ada yang ingin ditambahkan silahkan iya baik terima kasih ya bila ada pertanyaan mengenai demo silahkan bisa diketikan dan sekarang izinkan saya untuk sedikit waktu lagi melanjutkan ya apakah suara saya terdengar ya cukup jelas Pak Poni baik ya terima kasih izinkan saya untuk melanjutkan beberapa slide lagi terima kasih ya Denny sudah memberikan demo silahkan bila ada yang ingin bertanya terhadap demo yang ada juga bisa tetap menggunakan layanan chat ya atau bila kita juga memperbolehkan bila ada yang bertanya secara lisan silahkan ya bisa mengklik tombol raise your hand ya yang ada jadi mungkin saya bisa show sedikit disini ya jadi ini adalah contoh layar saya jika ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise your hand ini ada tombol gambar tangan disini ya jadi bisa di klik aja dan kemudian bisa dilihat oke baik saya akan kembali saya akan lanjut presentasi beberapa slide tambahan ya baik sambil menunggu silakan bapak ibu juga dapat mengisi feedback form ya bapak ibu ya agar kami bisa mengirimkan materi presentasi pada pagi hari ini dan juga rekaman webinar dan summary dari Q&A atau pertanyaan yang bapak ibu sampaikan nantinya kami juga akan melengkapi ya bapak ibu jika memang dirasa pertanyaan bapak ibu butuh penjelasan lebih detail lagi baik nanti akan kami akan kami kirimkan link feedback form ya terima kasih silakan dilanjutkan Pak Pony baik terima kasih ini saya tampilkan dulu sedikit ya soal saya sudah terdengar jelas ya maafkan jelas Pak Pony baik jadi tadi ada yang bertanya mengenai bagaimana kita bisa memastikan seorang peserta ujian secara online itu tidak melakukan kecurangan ya jadi pada dasarnya kalau di LMS Moodle ini kita punya dua tingkatan yang pertama itu menggunakan safe exam browser ya jadi memang kita didemokan hari ini tapi pada dasarnya di safe exam browser ini kita bisa men-set apakah suatu ujian ini harus melalui suatu exam browser seperti terlihat di sini jadi bila sudah kita aktifkan maka ujian tersebut itu hanya bisa diakses lewat safe exam browser dan safe exam browser ini pada saat berjalan itu dia akan melakukan freeze ya di komputer kita jadi yang bisa jalan saat itu ya hanya si browser tersebut jadi caranya seperti itu ya simple aja ya jadi safe exam browser ini sudah available secara free juga included di dalam model versi terbaru jadi yang paling penting memang modelnya perlu di-upgrade dulu ke versi terbaru maka kita bisa memanfaatkan safe exam browser ini jadi user pada saat mau mengambil ujian yang sudah ditentukan harus menggunakan SEB mereka harus download ya SEB-nya dan kemudian men-tag exam-nya dan pada saat SEB berjalan itu shortcut-nya memang yang lain tidak berfungsi dia hanya bisa jalan selama browser itu aktif begitu user memutuskan selesai ya browsernya akan tertutup ya nah apakah ini perlindungannya sempurna ya tentu tidak ya jadi bisa saja dia tutup browser-nya dan kemudian mungkin ya dia mencari jawaban selesai nanti dia mungkin bisa mulai lagi ya jadi kalau SEB-se browser ini mau diterapkan memang ada beberapa batasan dan aturan-aturan yang perlu diterapkan diterapkan institusi ya kepada mahasiswa contohnya kalau sudah take exam dari jam sekian sampai jam sekian tidak boleh diputus kalau diputus dianggap misalnya gugur gitu ya dan tetap ini tidak melindungi kita misalnya dari student yang ya mungkin dia tetap menggunakan SEB-exam browser di satu komputer tapi bisa saja dia punya komputer lain kan ya atau dengan handphone dia mengecek hal-hal informasi lainnya jadi tak bisa dicegak kalau menggunakan SEB-exam browser nah jadi dalam hal ini kalau kebutuhan SEB-exam browser ini paling cocok memang diterapkan bila sebenarnya examen ini masih dilakukan di dalam suatu lingkungan yang terkendali dari institusi ya mungkin ruangan khusus ataupun ya ruang kelas khusus ya kalau di rumah sendiri ini mungkin belum terlalu efektif nah kalau yang di rumah sendiri mau lebih efektif kita perlu upgrade ya upgrade model kita supaya menggunakan online exam with proctor AI nah kalau online exam with proctor AI ini bisa dilihat di slide yang saya siapkan ini jadi ini powered by Talview dimana pada saat sistem ini berjalan dia lebih eksklusif dari SEB-exam browser dia punya client sendiri Talview ini sehingga versi browser dari Talview ini akan memastikan di dalam komputer tersebut tidak ada proses yang bisa berjalan selain Talview Talview browser dan kemudian dia akan melakukan recording terhadap environment di sekitar sang mahasiswa ya dan dalam setiap recording itu nanti dia akan melakukan AI analisis nah ya AI analisis untuk memastikan bahwa jadi selain selain seluruh sesi pada saat sang user itu sang mahasiswa itu mengambil ujian dia harus ada di depan komputer tidak boleh hilang jadi memang perlu dibuat beberapa aturan contohnya selama browsing tidak boleh meninggalkan layar komputer harus fokus ya tidak boleh misalnya dia meninggalkan komputernya kalau dia meninggalkan komputernya maka dianggap gugur contoh yang kedua harus memastikan bahwa di sekeliling dari user tersebut tidak ada orang lain nah jadi sistem berbasis AI itu memastikan hal itu jadi karena dia merekam videonya jika di belakang misalnya ada orang ya itu maka akan men-trigger warning dan kemudian itu bisa dicatat sebagai kecurigaan ya dan bila student itu pernah meninggalkan komputernya jadi terlihat dia misalnya tidak fokus melihat ke arah lain terlalu lama ya maka online proktor ini online exam with proktor AI itu akan mendeteksi hal itu ya termasuk suara dan sebagainya jadi pada dasarnya ini berbasis AI menganalisa secara umum dia akan terus belajar untuk berbagai kondisi di mana seorang mahasiswa pada saat men-take exam untuk memastikan dia benar-benar hanya fokus di komputernya dan komputernya sendiri sudah dilop sehingga dia tidak bisa melihat yang lain jadi ini akan sangat efektif jika kemudian juga diterapkan peraturan contohnya selama exam harus melihat ke layar komputer dari sejak mulai sampai akhir bila mahasiswa meninggalkan komputernya maka maaf dianggap gugur begitu kemudian pastikan mahasiswa tidak melakukan kecurangan dengan melihat referensi lain tentunya cukup dikatakan seperti itu tapi kemudian si online exam with proctor AI ini akan kemudian melakukan analisa tapi memang online exam with proctor AI ini tidak free perlu dimainkan dari awal integrasinya free disediakan oleh PCMAN dengan pembelian exam credits jadi online exam with proctor AI ini membutuhkan pembelian online exam credits jadi misalnya dibeli dalam 10.000 pack itu berarti bisa dipakai untuk 10.000 exam jadi dan setiap pembelian exam credits itu termasuk kita memberikan integrasi gratis kepada sistem model yang ada di dalam setiap institusi nah ini juga banyak dipakai untuk proses kalau di koloporasi itu online hiring sekarang ya jadi ada misalnya proses hiring dimana ada interview ada proses interview dan proses interview seperti biasa user tetap muka tapi sistem ini kemudian mempower proses perekaman dan sebagainya untuk memastikan pada saat interview memang dia tidak ada orang lain yang membantunya dan dia tidak melihat ke sumber-sumber lain selain kepada layar kamera dan sistem online online exam proctor AI ini kemudian akan memberikan kita report dalam misalnya kita sudah mengadakan exam untuk 1.000 mahasiswa atau 2.000 mahasiswa sekaligus kalau menganalisa satu persatu rekamannya luar biasa juga nah jadi sistem proctor AI ini kemudian menggunakan AI-nya untuk menganalisa dari 1.000 atau 2.000 exam ini mana yang perlu perhatian jadi dia ada green artinya secara umum AI tidak mendeteksi adanya masalah yellow artinya ada beberapa warning jadi kalau sempat boleh di cek atau yang red kalau yang red itu wajib kita buka exam tersebut dan rekaman videonya rekaman audionya dan cuma hal-hal yang ditemukan oleh CI misalnya ada orang lain di situ ada muka orang lain atau sama mahasiswa meninggalkan layar komputernya lebih dari sekian detik itu semuanya akan ada laporannya sehingga tim akademik bisa mengutuskan untuk tindak lanjut seperti itu jadi itu adalah bentuk online exam yang bisa kita jelaskan semoga bermanfaat ya bila tidak ada pertanyaan lain ya kita akan lanjut ya baik tadi ada pertanyaan tambahan dari Buning Kuliyati ya Pak Puni ya oh iya pertanyaan tambahannya adalah untuk secure exam browser ini apakah fitur screen capture-nya otomatis dinonaktifkan atau masih bisa aktif ya kalau di save exam browser kita itu bisa menentukan kombinasi key yang dibutuhkan jadi itu bisa bisa dimatikan screen capture-nya ya tetapi saya mau remind ya tetap kalau seorang mahasiswa yang kita bilang sangat ahli ya di dalam dunia komputer ya dia bisa saja lakukan dia bisa saja melakukan berbagai tweaking sehingga dia bisa saja punya fasilitas screen capture yang tidak terteksi oleh si operating system itu sendiri jadi bagaimanapun secara teknis safe exam browser kalau kita ngomong SED ya safe exam browser artinya adalah yang ini supaya tidak salah belum yang berbasis proktor ya nah kalau safe exam browser pada dasarnya dia masih mengandalkan operating system ya jadi kalau sama siswa menjalankan seluruh operating systemnya dalam satu operating system saja SED hanya mendeteksi dimastikan tidak ada screen capture di dalam operating system tersebut tapi kalau dia melakukan tweaking lebih jauh ya dia seorang ahli IT ya kemudian bahkan ya dengan simple dia menggunakan dua komputer misalnya begitu ya nah itu belum bisa dicegah nah kalau itu yang mau dicegah itu yang mau dilindungi memang perlu naik ke online exam with proktor AI oke baik jawab ya kalau yang online proktor kalau yang online exam with proktor AI sudah seperti ininya jadi sang mahasiswa pun sendiri bisa melihat bahwa dia pun sedang direkam jadi itu menimba menambah suatu efek psikologis juga eh kamu sedang diawasi loh gitu ya dan benar-benar direkam gitu ya baik semoga menjawab pertanyaannya ya guning ya ini ada pertanyaan atau ada yang raise hand nih Pak Poni dari Pak Rinaldi ya dipersilakan Pak untuk unmute ya silahkan Pak Rinaldi bismillah selamat pagi Pak Poni terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pertama tentang safe exam browser ini kalau menurut Bapak bagusnya penerapan safe exam browser ini kalau sepengalaman saya itu bagusnya cuma diterapkan di satu ruangan yang sama dan mahasiswa mengerjakan dalam suatu ruangan itu jadi contohnya di laboratorium komputer yang ada di sekolah itu kalau misalnya kita terapkan safe exam browser itu kan lebih bagus ya pertama kita mudah untuk mengelola jaringannya kedua dan lain sebagainya kita lebih mudah untuk menginstall yang Bapak bilang tadi seperti itu tapi kalau misalnya dalam jarak jauh apakah efektif menggunakan safe exam browser ini pertama mungkin tadi ada beberapa yang Bapak bilang ada beberapa yang harus ditambahkan yang harus diinstall terlebih dahulu dan itu gak semua siswa bisa kayak gitu dan tidak semua siswa yang paham dengan metode-metode yang seperti itu itu yang pertama yang kedua yang ingin saya tanyakan untuk Microsoft team sendiri ketika kita integrasikan dengan Moodle ketika kita integrasikan dengan Moodle apakah nanti fitur-fitur contohnya tadi contohnya tadi yang seperti ini yang video interaktif tadi itu apakah bisa langsung ditampilkan dalam Microsoft Teams-nya jadi kita gak perlu lagi buka Moodle gitu tapi langsung buka di Microsoft Teams saja itu udah bisa video interaktifnya soalnya kalau saya baru pernah menggunakan video interaktif itu baru di antara Microsoft Teams dengan Microsoft Stream Pak jadi belum pernah untuk di Moodle ini jadi yang ingin saya tanyakan itu saja terima kasih baik Pak Renaldi yang pertama terima kasih untuk sharingnya itu benar Pak jadi memang SafeXM Browser kalau efektif itu masih perlu dilakukan di dalam ruangan yang dikendalikan oleh institusi jadi misalnya lab ataupun ruang tes SafeXM Browser itu belum akan bisa membantu kalau tujuan kita itu ingin memberikan online exam itu dilakukan oleh mahasiswa di rumahnya sendiri karena itu makanya disini ada upgrade yang saya disampaikan tadi ya bahwa kalau memang itu tujuannya agar mahasiswa boleh melakukan exam di rumahnya sendiri itu memang perlu upgrade ke online exam with proktor AI seperti yang ada di slide ini yang akan melakukan perekaman lengkap tentunya ini juga waktu mode eksekusi tetap perlu ada SOP-nya Pak jadi bukan berarti ini tinggal diimplementasikan tinggal dipakai tetap perlu ada SOP yang seperti yang saya sampaikan tadi contohnya sama siswa harus tahu mengenai sistemnya dan kemudian sistemnya juga akan menyediakan sebuah testing site sehingga sama siswa sebelum hari hanya itu bisa melakukan semacam gladi restik dulu untuk memastikan komputernya itu tidak memang compatible bisa di install dengan online exam with proktor AI ini dan itu bisa berjalan dengan baik kemudian memang kemudian perlu ditambah dengan peraturan-peraturan dari akademik contohnya mereka selama ujian tidak boleh meninggalkan tempat tidak boleh kehilangan fokus tidak boleh ada orang lain yang hadir di situ di dalam ruangan tersebut jadi artinya akan efektif jika aturan itu bisa diterima sehingga sama siswa pun tahu bahwa baru saya mau meng-take exam menggunakan sistem ini mereka perlu ada di dalam satu ruangan yang tidak boleh ada orang yang masuk saat itu nah jadi kalau sampai dan itu kalau diwujudkan selama ini terbukti cukup efektif Pak untuk menjalankan hal ini karena sistem ini juga sudah dipakai bukan hanya di institusi pendidikan tapi juga untuk interview online efektif jadi memang persyaratannya itu ada perangkat peraturan yang perlu digariskan oleh akademik dan kemudian perlu dipakai oleh mahasiswa pada saat lakukannya thank you Pak dan kemudian mengenai Teams ya saya jawab betul Pak Microsoft Teams kalau sudah diintegrasikan dia akan bisa berbentuk sebagai sebuah app Microsoft Teams sebenarnya didesign bukan untuk menggantikan si Moodle Microsoft Teams di sini sebenarnya didesign untuk memberikan sebuah analogi pembelajaran seperti ini oh kalau sebelumnya kita dalam pembelajaran itu kadang mahasiswa datang ke kelas dia men-take pelajaran di sana kemudian proses pembelajarannya sebenarnya tidak berhenti di sana begitu dia keluar dari kelas dia diskusi dengan temannya dia pulang dia mengerjakan tugasnya itu kan masih dalam suatu kita bilang satu satu cycle pembelajaran sampai selesai sampai dia exam dan sebagainya nah jadi Microsoft Teams ini fit-in adalah untuk proses di dalam kelas dan di luar kelas ini sekarang ada kompeniennya yaitu Microsoft Teams sehingga dengan integrasi dari model ini secara by system ini akan otomatis setiap kelas itu begitu di enroll jumlah mahasiswanya sekian itu akan terbentuk sebuah Teams Group Microsoft Teams Group yang sama dengan judul kursenya dengan jumlah mahasiswa yang sama begitu seorang mahasiswa di enroll tambah ke kelas tersebut dia akan otomatis menjadi member dari grup tersebut begitu seorang mahasiswa itu di un-enroll dari grup tersebut dia juga akan otomatis ter-un-enroll dari member tersebut jadi begitu seorang student ter-enroll ke suatu kelas dia akan otomatis ter-join ke sebuah Teams Group dimana aktivitas Teams seperti live meeting chatting dan atau misalnya dia perlu connect ke layar Moodle-nya itu dia tetap bisa pakai browser tersendiri atau tersedia fasilitas lebih simple itu dalam bentuk Teams tab jadi nanti di Teams itu bisa ada tab tabnya itu adalah layar Moodle kita nah itu bentuk integrasinya jadi memberikan sebuah environment sebuah lingkungan yang melengkapi kelas tersebut kalau sebelumnya tanpa integrasi dengan Teams berarti dengan Moodle adalah sifatnya digital online sedangkan tatap muka mereka kerjakan di tatap muka dalam ruangan nah sekarang dengan Teams setiap kurs itu disediakan sebuah Teams Group Teams Group ini selalu aktif 24 jam sehingga bisa menjadi media komunikasi antara student dengan mungkin gurunya atau student dengan kelompok kerjaannya ataupun bisa juga membuat catatan ataupun hal-hal yang bisa dipakai untuk fasilitas penunjang pembelajaran oleh sang dosen dan pada dasarnya tidak menggantikan si Moodle-nya dan pada dasarnya tidak didesain untuk supaya kalau sudah pakai Teams sudah deh studentnya sama sekali tidak perlu lagi login ke Moodle-nya tidak juga tidak didesain seperti itu karena di dalam Teams Step ini sebenarnya didesain untuk sang student bisa membahas atau halaman demi halaman lain Andrian hadir gak ya Dini dalam meeting oh hadir Andrian mungkin Andrian bisa menjelaskan tambahan yang menjadi pertanyaan tolong bantu jelaskan lebih jauh integrasi dengan Teams untuk di Teams Pak jadi sebenarnya memang benarnya tidak pun dijelaskan bahwa sebenarnya di Teams sendiri itu hanya sebagai sebuah mungkin istilahnya medium atau tampilan depan saja untuk si Learning Management System atau si Moodle-nya ini nah saat kita sudah melakukan integrasi antara Teams dan Moodle memang ada beberapa konten-konten atau activity yang bisa kita akses langsung dari Teams-nya nah sehingga saya misalnya seperti gambar kemudian teks dan halaman halaman yang seperti Tidak Dini sempat dimokasi secara keseluruhan dapat ditampilkan H5P juga sehingga saya sebagian bisa ditampilkan tetapi tidak semua nah semua ini tetap bergantung kembali ke device masing-masing setiap usernya jadi katakan kalau misalnya saya membuka Teams lewat laptop kemungkinan besar interactive video yang dari H5P itu dapat ditampilkan nah sementara kalau saya membuka misalnya lewat HP saya lewat browser lewat Teams biasanya Teams itu menggunakan embed menggunakan web browser dari HP menggunakan browser default dari HP saya sendiri nah itu yang biasanya menyebabkan ada beberapa konten yang tidak muncul nah jika konten tersebut tidak dapat muncul atau tidak supported di device user maka secara otomatis Teams akan meredirect user agar dapat langsung mengakses ke LMS nya jadi tidak perlu takut bahwa konten ini tidak dapat diakses di device-device user karena pada dasarnya LMS ini dan interactive video yang tadi didemokan oleh pada ini konsepnya adalah cross platform multi platform dan dapat diakses dari manapun dan selalu akan ada fallback prosedurnya jadi jika gagal dibuka di Teams maka akan didedirect ke halaman LMS nya langsung kira-kira seperti itu sih Pak ya semoga menjawab Pak pertanyaannya ya terima kasih baik ini mumpung kita masih bahas ini apapun ya online proktor AI ini ada pertanyaan dari Pak Asep Pak apakah bisa mencegah untuk penggunaan Bandicam atau mungkin merecord ya dari si Tullview atau online proktor AI tersebut Pak Poni ya jadi pada dasarnya dengan menggunakan Tullview ini Pak dia akan menguasai operating system kita jadi dia akan increase semua aplikasi-aplikasi yang lain jadi memastikan itu memang berjalan hanya aplikasi browser dari Tullview nya saja dan dia akan mengharuskan itu bisa merecord dari mic dan juga dari videonya dan pada saat mic nya itu merecord yang tidak umum pun misalnya dia akalin pun dia akan bisa mendeteksi secara umum Pak karena berbasis AI nah jadi untuk untuk hal itu bisa terjadi supaya dia bisa memastikan student tidak merecordnya dan sebagainya ya seharusnya dengan kita membuat sudah perangkat peraturan tadi Pak ya jadi misalnya student jika sudah mau montek exam dia harus ada di ruangan yang tidak ada orang lain ya kemudian harus memastikan backgroundnya itu bersih jadi kalau sampai dia menambah kamera lagi di belakang itu akan harusnya terlihat ya nah itu memang yang biasanya dilakukan itu adalah lebih kepada perlu menerapkan peraturan tersebut dan tentunya jangan lupa ditambahkan sebuah aturan pamungkas Pak ya aturan pamungkas non teknis yang paling penting jika terbukti ya jika terbukti seorang mahasiswa melakukan sengaja melakukan kecurangan maka sanksinya harus berat-beratnya Pak jadi itu yang saya mau bilang Pak sama seperti semua sistem security ya tidak ada yang bisa menjamin 100% full proofan nah tetapi online examen proktor AI ini sudah efektif diterapkan dan bila ditunjang dengan pembuatan peraturan yang sudah seperti saya sampaikan tadi kira-kira ya itu efektif Pak untuk mendapatkan sebuah experience online exam yang benar-benar bisa berfungsi ya supaya tidak ada kecurangan dan kita beberapa online exam with proktor AI ini pun bisa ditambahkan Pak untuk tahap awal jika memang memungkinkan untuk menggunakan sistem pengawasan jadi ini bisa dijalankan dalam dua mode mode tanpa pengawasan dan mode dengan pengawasan kalau mode tanpa pengawasan itu artinya ya sudah secara system by setting seorang mahasiswa perlu pada jam ini tentukan dia akan login dan kemudian masuk take examenya examenya baru bisa aktif di jam ini tentukan dan selesai exit makanya examenya sudah tidak bisa diakses lagi dan itu berjalan secara secara terjatuhal nah itu adalah tanpa pengawasan tapi bisa juga kita menambahkan tambahan pengawasan langsung jadi umumnya yang diterapkan adalah untuk misalnya 10 sampai 20 mahasiswa itu ada satu orang Pak yang mengawasi yang kemudian semua mahasiswa itu diwajibkan handphonenya itu bisa di hubungi gitu ya jadi perlu ditaruh di sampingnya handphonenya tetapi dia tidak boleh pakai tapi bila handphonenya berdering ya akan ada informasinya juga di situ dia perlu menerimanya jadi bisa ditambah dengan pengawasan langsung dan pengawasan langsung ini biasanya berguna juga jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya sebelum sistem itu berjalan jadi artinya selama proses ujian itu berlangsung ya dia hanya boleh berhubungan dengan sang pengawas ini itu lazim juga diterapkan jika satu dan lain hal dirasa sistem ujian tanpa pengawasan itu masih perlu ditambah dengan hal ini nah biasanya seorang pengawas itu bisa menghandle 10-20 peserta ujian ya bisa ditingkatkan sih sesuai dengan apa kebiasaan ataupun cara cara tata laksana dari setiap institusi oke baik dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan ya apapun ya silahkan oke ini ada pertanyaan dari Pak Asep Jailani tadi sebenarnya sudah dijawab ya Pak ya kalau misalkan dari korporat ingin menggunakan LMS apakah harus memiliki lisensi Office 365 pada dasarnya tidak harus Pak seperti yang sudah dijawab lewat chat karena Office 365 adalah option sebagai integrasi saja jadi kalau kita sudah menggunakan Office 365 akan menikmati fitur-fitur tambahan seperti single sign-on terus md4point streams dan beberapa fitur lainnya ya Pak Asep ya baik selanjutnya tapi yang pasti saya perlu tapi yang pasti fitur-fitur standar seperti tadi kita interaktif dengan video H5P ujian quiz semuanya tetap bisa berjalan tanpa Office 365 silahkan selanjutnya selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Haridika Pak Pony jika ingin membatasi Moodle hanya pada bagian kuis saja atau menampilkan kuis saja mohon informasinya ya tentu bisa itu pada dasarnya semua komponen yang ada di dalam Moodle baik itu pembelajaran entah itu powerpoint file ataupun hal-hal lain atau hanya menampilkan kuisnya saja karena memang banyak institusi yang pertama kali memakai Moodle itu hanya buat kuisnya saja itu tentu sangat bisa semuanya bisa diatur semuanya bisa diatur pada saat kita membuat sebuah kurs di Moodle kita yang menentukan sendiri aktiviti apa yang mau kita tambahkan di sana kalau kita hanya membuat kuis hanya kuis saja baik selanjutnya pertanyaan lagi dari Bu Ning tampilan dari Moodle yang dijelaskan apabila diintegrasikan dengan Teams apakah sama ataukah ada tampilan customized sendiri ini mungkin integrasi dengan Teams yang tadi sudah di-share ya Tentu tampilannya tetap sama Bu jadi kalau di Moodle kita sudah melakukan team customization ya by the way kita banyak melakukan team customization untuk korporasi dan institusi supaya sesuai dengan tampilan yang dibutuhkan nah itu juga nanti di Teams tampilannya akan sama hanya memang ada frame-nya tentunya ya di dalam Microsoft Teams kan ada frame-nya jadi otomatis semua tampilan itu ada di dalam frame-nya si Teams tetap ada oke baik ya mungkin tadi detailnya sudah dijawab pada sesi sebelumnya ya Pak Pony oke ini selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Philips Nikolas bolehkah kami melihat tampilan lengkap satu kurs mungkin Pak Denny bisa men-show lagi tampilan lengkap atau mungkin ada fitur atau isi apa saja dari satu kurs ya mungkin silakan mungkin sambil ditanya ya rekan saya Denny dan juga Andrian akan bisa membantu jika perlu penjelasan silakan ambil alis saja layar saya silakan Denny thank you atau Pak Philips boleh unmute untuk pertanyaan detailnya Pak ya silakan Pak jadi saya pengen lihat kalau satu kurs yang pakai Microsoft Teams itu kelihatannya seperti apa buat mahasiswa gitu oh jadi tampilan ya ya baik jadi misalnya ngambil fisika dasar atau pengantar ekonomi gimana tampilannya baik dari Denny ada kalau enggak ada mungkin dari Andrian bisa bantu share screenshotnya aja mungkin dari Andrian bisa bantu Pak Pak punya screenshotnya dari sisi Teams siapa iya step model di Teams sebetulnya Pak baik baik sambil menunggu saya menginformasikan kembali Bapak Ibu jangan lupa mengisi link feedback formnya ya Bapak Ibu ya karena nanti kami akan mengirimkan materi presentasi rekaman webinar dan juga ringkasan Q&A pada webinar pagi hari ini terima kasih sambil rekan saya menyiapkannya ini saya ada screenshotnya sebenarnya yang bisa dipakai ini adalah contoh ini adalah gambarnya agak kecil ya oke tidak terlalu besar tapi ini adalah ini adalah tampilan Microsoft Teams kemudian sebelah kiri kita bisa lihat dan di dalam Teams ini biasanya di atas ada conversation file dan sebagainya kemudian ada sebuah tab nah tab ini kita bisa define ya namanya sekarang masih generic Moodle tapi ini bisa di define nih Pak supaya misalnya menjadi nama institusi atau logo dan begitu di klik tab ini yang muncul adalah halaman Moodle-nya sebenarnya ini contohnya kalau sudah ada dilengkapi dengan chat ya jadi pada dasarnya tab di dalam Teams ini yang adalah tampilan Moodle apa adanya kalau kalau ada contoh yang lebih besar bisa di share kalau tidak ada kita pakai ini ini contohnya atau saya bisa mencontohkan saya memang belum menambahkan anyway saya sebenarnya saya izin share screen boleh Pak silahkan baik melayaran saya kelihatan Pak ya sudah muncul Adrian oke nah kira-kira nanti tampilannya seperti ini jadi nanti jika kita masuk ke Microsoft Teams tampilannya seperti biasa layarnya sama process UI-nya kemudian nanti akan ada muncul Teams sesuai kursi yang tampil jadi disini misalnya ada assessment Teams kemudian di channel general pas pertama kita masuk tampilannya sama seperti biasanya nah kemudian kalau misalnya kita lihat disini ada tab Moodle ini nanti seperti yang Pak ini sempat jelaskan bisa kita rename kemudian bisa kita tambahkan logo sesuai kebutuhan nah kemudian saat kita klik maka akan muncul halaman yang sama persis dengan apa yang ada di alamai yang tadi Pak Dini sempat demokan jadi disini muncul about the course-nya kemudian ada muncul kelas-kelasnya bahkan juga muncul powerpointnya sudah dibuat kemudian ada quiz dan lain-lain nah disini kalau misalnya kita perhatikan ada tanda panah kecil seperti ini ini yang tadi sempat saya jelaskan terkait fallback procedure jadi jika muncul seperti ini artinya saat kita klik dia akan secara otomatis terbuka di browser jadi dibuka di halaman baru bukan di dalam Teams sementara kalau misalnya tidak ada saat kita klik dia tetap aktifkan load di dalam Teams-nya jadi disini kita bisa attempt quiz langsung dari Teams sementara jika kita ingin membuka seperti scrum package dan membuka forum itu semuanya harus dilakukan langsung dari LMS model-nya sendiri kira-kira seperti itu sih Pak ini saya scroll ke bawah tampilannya sih seharusnya ya identik dengan yang tadi sempat ditampilkan Pak Dini lewat browser terima kasih baik semoga menjawab Pak Philips ya oke kalau saya lihat sih kami sudah menjawab semua pertanyaan ya Bapak Ibu silakan Bapak Ibu jika ingin ada pertanyaan lagi bisa ketik di kolom chat atau bisa raise hand ya Bapak Ibu ya untuk bertanya langsung lewat mikrofon tapi kalau misalkan sudah tidak ada Pak Poni mungkin bisa sambil mensummer ya Pak Poni ya baik saya akan summarize sedikit saja jadi topologi untuk mendapatkan sebuah model yang bisa sanggup menghandle sampai puluhan ribu users ya jadi kita pernah membantu institusi sudah sampai konkurennya mencapai 7 ribu users ya artinya diakses sudah 7 ribu users sekaligus karena jumlah mahasiswanya lebih dari 50 ribu maka kita memerlukan sebuah perlu memastikan topologinya itu memang sudah mendukung hal tersebut ya jadi dengan scalable VM dan kemudian juga layanan database yang lengkap memadai ya dan kemudian untuk security kita juga bisa mengupgrade load balancer kita dengan secure load balancer ini contohnya adalah kita mengganti load balancer kita dengan CAM CAM ini tersedia on Azure maupun non-premises dan bisa melakukan online monitoring dan juga mempunyai fitur application firewall yang bisa diaktifkan sehingga aplikasi kita ini siap ya untuk dipublish atau ya kita bilang siap go worldwide gitu ya sehingga kalau di target oleh hacker kita punya perlindungan yang lebih tinggi dan rekomendasi kita selalu di dalam sebuah sistem jangan lupa selalu memastikan sistem backup dan backup ataupun archive-nya berjalan dengan baik model itu punya crown job yang bisa diskejulkan juga untuk memastikan semuanya selalu dalam keadaan clean up dan sehat kemudian untuk sangat disarankan juga untuk yang memang mau go worldwide melakukan web vulnerability checking secara reguler dan kemudian ditambah dengan web application power jika memang bisa menjadi pertimbangan juga kebetulan kita ada seminar-seminar lanjutannya untuk yang berhubungan dengan web security setahu saya ya Jul bisa di-share saya akan akhiri saya pada dasarnya terima kasih untuk presentasi untuk waktu yang sudah diluangkan mengikuti presentasi kita di webinar ini semoga bermanfaat pada dasarnya kita adalah model developer yang bisa menyediakan berbagai statistik yang terkait model dan jika ada yang butuh informasi lebih lanjut setelah webinar tolong yang pertama feedback form diisi kemudian setelah itu semua Q&A juga akan kita kompilasi menjadi sebuah data yang lengkap dan webinar ini juga kita record dan kita akan share linknya kepada setiap yang sudah mengisi feedback form jadi pastikan menggunakan email address yang sudah benar itu saja mungkin saya kembalikan ke Ju untuk bisa menyampaikan penutup dan beberapa informasi webinar yang akan datang terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!